Terima kasih telah menonton 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 Itu sama-sama aja. Pak, pangkerang infrastruktur seperti setelah itu ada berhubungan dengan anggaran enggak sih Pak? Bukan, bukan. Lebih banyak cenderung mereka bangunnya enggak benar. Terlalu makap harganya terlalu makap. Jadi bukan karena DKI enggak punya uang untuk... Nah, untuk tahun ini kita stok. Memang karena duit juga dari pusat telat. Tapi kan soal umumnya enggak masalah. Kita udah bisa, jadi saya tawarkan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Atau bahasa Inggris itu yang PPP. Ya kan? Public Private Partnership. Kalau itu kan KPBU misalnya, bahasa Indonesia. Pak, Risma bilang kalau jadi bapak, Risma maunya cuti, Pak. Agar menghindari tuduhan fitnah. Oh, ya enggak apa-apa. Aku juga mau cuti kok. Makanya aku mesti ada. Kalau enggak mau cuti, bisa cengah sekta maju. Wah, gue maju. Saya maju. Ini tiga maju gimana? Ya, pede. Iya kan? Terus bakulah, misalnya lho. Terus kau dua putaran. Karena tiga pasang. Masa enam bulan? Ini beda dengan Surabaya yang atau kota lain yang siapa menang. Jadi. Nah, saya juga lebih suka cuti kok. Cuma kan saya mesti ada putusan hukum. Kalau saya enggak mau cuti, ditapsirinnya oke enggak. Karena menurut saya ini bertentangan dengan konstitusi. Sebagai gubernur ya. Misalnya rakyat yang pengen saya bekerja. Kan saya digaji. Saya digaji, boleh enggak enggak kerja? Setelah undang-undang tenang kerja. Secara kepegawaian, PP kepegawaian. Kalau 45 hari berturut-turut, enggak masuk, dipecat enggak? Dipecat. Kok saya bisa sampai cuti kan dulu maksimum cuma dua minggu. Masa kampanye. Betul kan? Nah, cuma dulu kelemahannya apa? On-off, on-off. Itu enggak benar. Harusnya kalau kamu mau kampanye dua minggu, ya off dong sekalian. Jangan hari ini tonggol, hey, aku kampanye. Besok, hey, aku gubernur. Ya benar dong, rusak baik lagi. Itu ya enggak benar. Atau Sabtu minggu, enggak usah cuti. Bukan jam kerja katanya. Itu ya enggak boleh. Pak kata Pak Habibur Roman, Harusnya Bapak jangan berjalan-jalan ikut kampanye sama TKNR. Karena BNR-NR. Makanya, makanya gini aja deh. Debat sama Habibur Roman, jangan di media deh. Makanya itu kenapa aku bawa ke apa-apa konstitusi? Kalau aku bawa ke media, dia mah menang lulu. Maunya menang lulu kan? Meloncat remonas. Kita udah ajarin dia. Coba sekarang kalau orang mau iseng cek itu KTP asli, enggak asli satu juta. Dia loncat enggak? Enggak. Nah, sekarang dia mah ikut parpol karena enggak cukup. Karena itu fakta cukup. Kalau enggak cukup, mau enggak parpol-parpol dukung kita tadi awal ini. Ini susah ketemu orang pinter. Bolak-balik, bolak-balik. Ya susah kan? Tapi minimal kasih tau dia. Saya kesana tambah pengacara. Supaya kalau lawan dia tuh enak gitu. Pak, yang dukungan Bomega itu sudah disampaikan belum ke ini Pak? Ke pantai awal beluga? Enggak tau. Tanya sama Mas Hasto. Tanya sama Mas Hasto. Ini urusan partai. Saya mah santai-santai saja. Ya, urusan sama partai. Pak, kedepannya di MK pakai pengacara apa masih tanya kemarin? Aku kan tanya-tanya teman-teman pengacara juga. Kan kita close up, boleh tanyain kan. Sekarang kan bagus tuh. Jadi hasil notulin itu kan langsung dia pakai teknologi anak langsai itu loh. Di MK kan langsung diterjemahin ke website-nya. Aku tinggal kirimnya teman-teman pendapatnya, adik saya, macam-macam, keluarga. Tuh, aku jagarin masuk akal yang mana nih. Iya dong? Kita coba lempar-lembar semua nih. Masuk lagi ke WA grup. Aku baca aja. Kamu jadi pintar juga kan? Nih, oh jadi pintar juga kan? Oh, kayak gini. Oh iya ya. Pantas itu hakim ngomong gini ya. Duh, baik kurang ini suratnya. Ya, belah ajar. Saya juga pengalaman pertama ke MK. Minimal udah pernah duduk di MK lah. Masih dah, lumayan kan. Jadi, dari sembilan lebih lumayan. Berbibik tidak pakai pengacara ya, Pak? Kan namanya BTP. Beracara tanpa pengacara. Nah, ya. Bawa-bawa dong. Ngu mau ganti yang lebih ganteng lagi? Iya. Nanti kau bawa yang cantik, dua ribut lagi gosik. Nanti kau pulang, tidur dia bawa ke asur lagi. Bagaimana sih, Pak background-nya, Pak? Memang saja nak hukum. Anak UI gitu. Anak UI, baru dulu. Kelebihannya gini aja. Pengalaman lain, enggak. Maksudnya minimal, tidak ada melakukan perkeriruan. Yang paling khawatiran, kita memakai orang melakukan perkeriruan. Yang penting, dia jujur. Tidak menusuk saya dari belakang. Kita tanya, apa, kita diskusi. Misalnya, misalnya contoh. Waktu tadi memasukkan itu. Dia kan yang anak baru. Dia langsung ngajuin, pengen menuntut. Supaya dibalikan kayak dulu. Saya langsung bilang, enggak bisa. Bukan itu maksud saya. Saya tidak pernah punya intensi atau keinginan. Boleh kayak dulu cuti off on off. Enggak. Maksudnya saya bilang, kamu enggak ngerti saya. Saya bukan menuntut itu. Saya adalah orang yang sepakat kalau mau kampanye harus cuti. Tapi saya enggak tahu kalau saya enggak mau kampanye, boleh enggak cuti. Karena cuti kan hak. Kampanye juga hak loh. Bukan kewajiban kampanye. Saya dulu waktu jadi bupati, Belitung Timur. Total tidak kampanye. Waktu saya di DPRD. Ngapain? Enggak ada duit tempatnya. Tau gak kampanye enak kan? Kenapa? Kumpul-kumpul masa? Enggak boleh. Kamu kira kumpul masa enggak mahal tuh? Bus emangnya datang sendiri. Bayar tiket apa. Tau gak kampanye enak dong? Hemat biaya kan? Terus makan sini masih gratis. Tidak tahu kalau nanti keluar. Makan masih bayar sendiri loh. Tau sini kan ditanggung kantor makan. Enak tuh. Ini kampanye lebih enak. Empat bulan makan gratis jauh juga loh duitnya. Kalau kamu makan sendiri, berapa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tidak manusiawi sebetulnya. Pak, artinya kan berada pengusuran. Bukan pengusuran. Pemindahan menurut saya. Kalau pengusuran kan digusur dibuang. Ini kan mindah. Bayangin kamu pindah dapat KJP, dapat bus sekolah, naik bus gratis. Apa yang gak orang senang? Dan sekarang ukuran rusun tau gak berapa? 36 loh. Bagus 36 itu. Dua kamar. Sebagian sekarang udah terpasang pipa gas lagi. Kamu gak usah tenting tabung gas tuh. Tinggal buka. Wah banyak yang ngiler. Bapaknya mungkin pengen. Kalau tinggal itu, gak patah kita tawarin. Pak, kalau sudah dapat dukungan dari KUMEKA, berarti ada jaminan. Saya gak tahu. Bu Risma tidak akan didukung lagi dari PDB. Saya gak tahu. Masih tanya sama Pak. Iya Pak. Belum ya Pak ya?